Badanku sudah ditimbun semen fondasi mol, Kak. Di video kali ini aku ingin membagikan sebuah kisah yang sangat mengharukan, di mana dia diminta menyampaikan pesan anak korban tumbal mol kepada orang tuanya. Kisah ini dialami oleh seorang gadis, sebut saja namanya Nisa. Dia bertemu dengan bocah korban tumbal sebuah mol. Sejak kecil, Nisa memiliki keistimewaan dapat melihat makhluk astral. Bahkan saat dia masih TK, dia memiliki teman gaib yang bernama Winda. Setelah lulus TK, Nisa baru sadar kalau Winda adalah makhluk takasat mata. Sejak saat itulah, Nisa mulai berhati-hati terhadap siapapun yang dia temui. Terkadang dia menemukan makhluk takasat mata yang berbau dengan manusia normal di kerumunan. Beberapa dari mereka dapat Nisa kenali sebagai makhluk halus. Tetapi sebagian lain tidak. Makhluk-makhluk gaib itu benar-benar mirip seperti manusia biasa. Ada yang berwajah pucat dan tetap hanya kosong. Namun tidak jarang juga sosok itu muncul dengan wujud aslinya. Nisa lebih memilih menghindar saat dia berpapasan dengan makhluk yang berbeda dimensi dengannya. Terkadang, makhluk-makhluk itu mengeluarkan bau yang menyengat dan aura yang mendatangkan kesedihan atau rasa was-was. Menurutnya, makhluk gaib yang memiliki aroma amis darah yang sangat kuat dan bau busuk yang meredak adalah makhluk gaib yang jahat. Nisa memilih menjauh ketika mencium aroma ini di tempat umum. Selain tidak menyuka ikat dengan mereka, satu hal lain yang tidak suka Nisa adalah Makhluk-makhluk itu mengajaknya berbicara dan bahkan meminta tolong kepadanya. Dari sekian banyak pengalamannya diajak bicara makhluk gaib, ada pengalaman Nisa yang paling berkesan. Peristiwa ini terjadi saat dia masih kuliah semester akhir dan dalam proses skripsi sambil magang di salah satu perusahaan swasta. Hari itu hari yang cukup berat untuknya, kerja yang di tempat magang cukup banyak. Ditambah skripsinya tengah buntu, dengan langkah gontai Nisa turun dari angkot, dan dia harus melewati sebuah gang untuk sampai di kosnya. Cuaca saat itu mendung gelap, padahal pukul 5 sore belum ada. Kerimis ringan membasahi tanah daerah tempat tinggal Nisa. Saat berada di tengah gang, Nisa sudah merasakan kehadiran makhluk halus yang mengawasinya. Namun, dia belum tahu kalau sosok itu adalah korban tumbal yang butuh bantuannya. Sosok itu mengintip di selang-selang gang dan terus mengikuti Nisa. Lalu itu berkali-kali memanggil Nisa, tapi seperti biasa, Nisa tidak menggublisnya, karena dia sudah merasalolah dengan pekerjaannya seharian. Singkat cerita, akhirnya Nisa sampai di kosan. Sebuah kos petak, dua sekat, yang berada di ujung gang buntu. Dia melemparkan tas dan langsung merubahkan tubuhnya yang sudah sangat lelah. Baru saja akan terlelap, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk tiga kali dengan pelan. Kek, 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 kek. Iya, siapa? Kakak? Jawab sesuatu di balik pintu itu. Sosok tadi mengikutinya sampai di kosan. Nisa lebih memilih memujemkan matanya. Tidak menjawab panggilan dari sosok itu dan dia berusaha tidur. Suara ketukan tiga kali itu masih terus terdengar selama beberapa saat, hingga hujan deras pun turun dan menyamarkan suara itu. Nisa pun lega, kini dia bisa tidur dengan lebih nyaman. Tidak lama dia pun tidur. Nisa tiba-tiba bangun ketika Adhanesya mulai berkomandang. Di luar masih hujan, namun tidak sederas tadi. Baru saja akan mengambil HP-nya, suara ketukan itu pun muncul lagi. Ya ampun. Teluh Nisa dengan engkau kesal. Enggak, aku enggak mau berurusan dengan kalian. Tinggalkan aku sekarang juga. Tolong aku, kak. Sahut sosok itu masih dari balik pintu. Enggak, enggak. Suara di luar itu pun berhenti. Nisa pikir sosok itu sudah pergi. Awalnya dia tidak mau keluar. Tapi perutnya ini mulai kelaparan. Dan harus membeli makanan. Sebelum keluar, Nisa mencoba mengintip dari jendela kamar kosnya. Ternyata sosok itu masih ada di sana. Berdiri di bawahnya lampu remang-remang berwarna kuning di teraskos. Di sana berdiri seorang anak perempuan berwajah pucat dengan rambut di kapang dua. Dari balik jendela, Nisa mengamati sosok itu. Dia mengenakan baju serakam SD kumal dan menyandang sebuah tas ransel warna hitam. Tidak tahu kenapa, rasta Iba tiba-tiba muncul. Nisa akhirnya membuka pintu dan sosok anak kecil itu pun berdiri tepat di hadapannya. Sosok anak yang manis hanya saja seluruh bulan matanya berwarna hitam. Dan kulitnya sudah pucat dengan urat-urat kehijauan menjelar dari dagu ke pipinya. Kamu kenapa? Kakak, tolong aku. Ujar anak itu singkat. Tolong apa? Mau dikirim doa? Aku mau kalau doa. Tapi kalau disuruh membukakan tali pocong segala macem. Aku gak bisa. Jawab Nisa. Karena Nisa trauma kepada salah satu sosok yang pernah memintanya membukakan ikatan pocongan jenazah. Bukan, Kak. Aku mau minta tolong ke kakak untuk sampaikan salam ke ibu bapakku. Maksudnya, bapak sama ibuku sampai sekarang masih mencari aku. Masih nunggu aku pulang. Aku minta tolong. Kakak bilangin udah ibu sama bapak kalau aku udah gak ada dan gak akan pulang. Kamu kenapa? Badanku sudah ditimbun semen pondasi mal, Kak. Astagfirullahaladzim. Spontan Nisa beli istighfar. Kenapa kamu bisa sampai di sana? Sosok itu kemudian menceritakan semuanya. Dimulai dari namanya, nama sekolahnya, kapan dia diculik, dan hari di mana dia dijadikan tumbal pondasi sebuah mal terkenal yang belum lama dimulai pembangunannya. Sebut saja, nama anak itu adalah Sarah. Tak terasa, mata Nisa menetaskan air mata, mendengar kisah sosok anak kecil yang menjadi tumbal. Bisa tahu, yang hadir di hadapannya bukan anak yang sudah wafat itu, melainkan cinkorinya yang menyampaikan pesan kematian dan menyaksikan semua peristiwa pilu anak itu. Kamu tinggal di mana? Siapa nama bapak ibumu? Nanti kakak coba bantu. Sosok anak kecil itu tersenyum, walaupun matanya total hitam dan kulitnya putih pucat. Tetapi Nisa bisa melihat pancaran anak kecil yang ceria dari sosok itu. Sosok itu lalu mengatakan sebuah alamat warna pagar rumah, nama lengkapnya, serta nama kedua orang tuanya. Nisa mencatat semua informasi itu dan menjanji akan menyampaikannya secepat mungkin. Nisa tahu, hal ini akan sangat aneh. Kenyataan bahwa Sarah menjadi tumbal sebuah mal terkenal pasti sulit diterima kedua orang tuanya. Maka dari itulah Nisa menghubungi salah satu Ustadz kenalannya yaitu Ustadz Musa. Ustadz Musa ini tahu tentang istimewaan Nisa dan paham resiko yang akan dia terima jika dia sendiri yang pergi ke sana. akhir pekan Nisa ditemani Ustadz Musa menuju ke alamat yang diberikan Sarah. Saat Nisa datang, ada seorang wanita parubaya sedang duduk di teras rumah memandang ke arah jalan. Nisa menarik nafas panjang dan menyiapkan mentalannya. dia melihat ke arah Ustadz Musa yang mengangguk Tanda 7 apa yang akan bisa lakukan. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam iya mbak cari siapa? Maaf benar dengan rumah Pak Zainal dan Ibu Yanni iya benar saya sendiri ada apa mbak? Ibu benar punya anak namanya Sarah Ibu Yuni langsung berdiri dari kursinya wajahnya seketika berubah iya mbak itu nama anak saya Sarah ketemu mbak dimana Sarah sekarang? kata Ibu Yuni sambil menahan tangisnya Nisa sudah hampir menjawab pertanyaan Ibu Yanni tapi Ustadz Musa menjegahnya Ustadz Musa pun berkata iya bu namun sebelumnya apa mbak juga ada di rumah? biar lebih enak ada mbak mari masuk Ibu Yuni bergegas membuka pagar lalu mempercelaka Nisa dan Ustadz Musa masuk Pak ada tamu Sarah sudah ketemu pak sudah dalam kamar seorang pria parubaya keluar dengan sigap Pak Zainal yang mengenakan baci putih bergegas menyebut Nisa dan Ustadz Musa Sarah Sarah ketemu bu mbak ini yang nemuin Sarah saat itu Nisa sudah hampir tak bisa menahan air matanya dia pasti akan membuat kedua orang tua Sarah kecewa setelah ini sebuah kenyataan bahwa Sarah menjadi tumbuhan sebuah mal terkenal Pak Zainal dan Ibu Yuni pun duduk bersebelahan dan Nisa mulai berbicara Pak Bu kenalkan saya Nisa sebelumnya saya minta maaf jika saya lancang dan tiba-tiba saja datang ke sini membawa kabar tentang Sarah saya tahu bapak dan ibu akan susah menerima ini tetapi saya mendapat pesan dari Sarah agar bapak dan ibu tidak usah mencarinya lagi kenapa mbak apa Sarah marah sama kami Sarah dimana sekarang Sarah 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 sudah tidak ada bu wajah ibu Yuni yang awalnya nampak cerah seketika terlihat getir akhir matanya jatuh maksud mbak apa jenazah anak kami ketemu dimana pak Zainal bertanya nada bicaranya mulai panik enggak pak jenazah Sarah gak bisa dicari pak Sarah menjadi tumbal untuk pondasi mall Allah abar mbak jangan macem-macem kami sampai hari ini masih mencari anak kami dan mbak seenaknya bilang anak kami sudah tidak ada dan menjadi tumbal mall tanpa bukti pak Zainal tidak mampu lagi menahan amarahnya ibu ibu yuni menangis pak ibu istighfar nak nisa ini salah satu yang diberikan Allah kelistimauan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib beberapa waktu lalu korin dari Sarah datang ke nak nisa dan minta tolong untuk menyampaikan ini tidak saya tidak percaya jin atau apalah itu saya yakin anak saya mesti hidup dan saya mal marah saat itu tiba-tiba Sarah muncul di sisi nisa tentu saja hanya nisa yang bisa melihatnya Sarah pun berkata kak coba bilang Sarah punya boneka beruang namanya tabi bapak yang beliin waktu Sarah naik kelas terus bilang juga makanan kesukaan Sarah telur dan termasakan ibu yang dimakan pakai kecap ibu pak korin Sarah ada di sini dia bilang Sarah punya boneka kesayangan namanya tabi pak zainal yang beliin untuk Sarah dulu waktu Sarah naik kelas dan Sarah suka banget sama telur dadar pakai kecap buatan ibu ya Allah nah iya itu Sarah pak itu Sarah bapak Sarah udah gak ada pak bu yuni tersandar lemas di tahu pak zainal bu yuni tak percaya anaknya menjadi tumbal sebuah bangunan yang gelap jadi mal terkenal melihat istrinya menangis emosi pak zainal berlahan surut melihat kedua orang tua Sarah seperti itu nisa juga tidak mampu menahan tangisnya dia berkali-kali menyeka air matanya pertemuan itu hanya diisi isak tangis selama beberapa waktu hingga pak zainal kembali membuka pembicaraan diantara mereka mbak Sarah ditipus napas saja Sarah titip pesan buat bapak dan ibu agar tidak usah mencari Sarah lagi Sarah pamitan dan minta maaf karena gak bisa pulang sampai bikin ibu dan bapak khawatir Sarah juga minta didoakan agar kelak bisa kumpul sama bapak dan ibu lagi tangis pun kembali pecah Sarah ibu sama bapak ikhlas Sarah anak kesayangan bapak bapak yang minta maaf karena gak bisa jagain Sarah nanti kita kumpul lagi ya nak pak zainal berusaha sekuat tenaga supaya tidak lagi menangis dia berkata sambil menantap lantai rumahnya dan setelah tugasnya selesai Lisa izin pamit pulang dia memeluk ibu Yuni sambil mencoba memberi semangat pak zainal berencana mengadakan tahlilan dan mengudah Lisa untuk hadir setelah berpamitan Lisa membuka gerbang dan hendak keluar tiba-tiba dari arah belakang ada suara yang memanggilnya suara yang dia kenal kakak Lisa pun menoleh Sarah berdiri sebelah tengah orang tuanya dia tersenyum sangat manis dengan wajah manusianya yang tanpa cacat terima kasih kata Sarah setelah mengucapkan terima kasih perlahan Sarah menghilang seperti kepulan asap Sarah tidak pernah menampakkan lagi wujudnya dihadapan Lisa Lisa pun tak sempat ikut acara tahlilan yang diadakan Pak Zainal dan Ibu Yuni karena memang ada tugas magang yang tidak bisa ditinggal sejak itulah Lisa merasa melal dan trauma ketika menunjungi mal dimana jasad Sarah tertanam di pondasinya dia tak tega menginjak tubuh kecil Sarah dan mungkin beberapa orang lainnya di doa sana yang ikut dijadikan tumbal demikianlah kisah anak kecil yang ditumbalkan untuk pembangunan mal terkenal buat kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe comment dan share social media kalian jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami sekian dulu video dari saya ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum